yo guys balik lagi di channel kita di channel ABD jadi di video kali ini itu aku akan memberikan cara hoki membuka crate ya membuka peti yang seperti kalian lihat di judul dan thumbnail video ini Oke sebelum lanjut videonya lebih jauh lagi seperti biasa ya aku mengingatkan lagi pada kalian kalau sebelum nonton video ini tekan tombol like terlebih dahulu dan kalau kalian ingin dukung membangun channel ini kalian juga bisa tekan tombol subscribe juga karena aku butuh sekali dukungan-dukungan dari kalian semua untuk membangun channel ini lebih baik lagi Oke langsung aja aku mulai ke triknya pertama tuh yang harus kalian lakukan tuh ke shop dulu pertama nah setelah itu ke BP ya Nah kalian beli ini silver fragment setiap hari 25 cuman dikasih tadi aku sudah sempat beli makanya udah sold order udah habis hari untuk hari ini besok lagi baru bisa beli aku jadi kalian pastikan pastikan untuk setiap hari membeli itu silver fragment karena perlu sekali nah setelah itu kalian ke rhythm scroll aja terus ke bawah ke paling bawah nah membeli ini lima keping premium kredah setiap hari harus kalian beli ini oke nah aku membeli lima dulu dengan harga 100 silver power fragment udah setelah kita membeli kita tukarkan aja langsung nah aku nih udah 10 ya terkumpul kepingnya kemarin udah sempat beli lima hari lima udah 10 ya bisa tukarkan untuk satu tiket premium oke ini udah aku dapatkan lah tiket premium ya langsung aja kita tukarkan deh kita gacha dengan satu tiket ini apakah dapat ya pasti dapat ini karena di premium crate ini kita dikasih 10 kali jadi percobaan maksimal untuk dapat satu item legendary jadi disini aku udah 9 kali buka ya tinggal satu lagi karena dalam 9 kali itu belum pernah dapat aku item legendary sama sekali jadi buat kalian yang kepingin dapat item legendary harus pastikan ya ikut cara aku tadi aku bilang setiap hari membeli silver fragment dan membeli kepingan premium crate setelah itu tukarkan ke tiketnya karena dalam 10 kali kita membuka crate ini dijamin akan mendapatkan satu item legendary dalam 9 kali buka ini aku cuma mendapatkan celana ini dan kacamata cinta ini ya aku sih kepinginnya disini tas sama baju panda itu yang lain nggak perlu apa lagi helm mendingan dapat skin UMP yang epic itu terlalu daripada helm legendary ini nggak suka aku oke disini langsung aja kita buka ini aku kasih nampak ini beneran dapat legendary kita dalam sepuluh bukaannya udah 9 kali aku buka sekali lagi ini pasti dapat sendiri ya lihat ini nah kan eh dapat tas gila meruntung kali aku betul kan seperti apa yang aku bilang pasti dapat item legendary minimal satu dalam sekali dalam sepuluh kali membuka taraku screenshot dulu mentara screenshot lagi buat timeline nah buat kalian yang kepengen dapat item legendary ikuti cara aku bilang tuh pasti dapat dijamin loh nah ini ya tasnya keren di tasnya kelihat kalian lihat nih ini untuk level berapa nih kok level 3 kecil kali ini level 1 sepertinya nih nah ini untuk level 2 nya dari untuk level 3 nya tapi kerenan level 1 sih kalau menurut aku pakai aja level 3 ini bisa kalian lihat tuh di belakang karakter aku ada skin bagi Godzilla kan Mas cuma sayangnya di event kemarin yang Godzilla itu aku cuma bukanya 5 kali nggak sampai 10 jadi cuma dapat epic aja satu yang untuk skin bagi Godzilla oke guys mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini video yang udah banyak orang tahu ini yang masih tetap aja aku buat siapa tau kan masih ada yang belum tahu tentang premium crate itu yang dijamin dapat 10 legendary jadi video ini aku buat untuk yang belum tahu aja ya yang bagi udah tahu jangan nge-hit aku ya di komentar oke guys kalau kalian suka dengan videonya kalian bisa tekan tombol like dan kalau kalian ingin dukung channel ini kalian juga bisa tekan tombol subscribe juga jumpa lagi di video semuanya dadah selamat menikmati selamat menikmati